Di studio kami hadirkan Bambang Sudibyo, Ketua Basnas Badan Amil Zakat Nasional. Selamat pagi untuk Anda Pak Bambang Sudibyo. Selamat pagi Mas. Potensinya sangat besar negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tapi yang terkumpul gapnya sangat besar sekali. Apa yang perlu dibenahi mungkin dari pandangan Basnas Pak agar ruang tadi bisa termaksimalkan? Oke saya koreksi dulu ya potensinya itu bukan 252 triliun ya untuk tahun 2018 tetapi adalah 1,57 persen PDB ya yang berarti itu ada 232 triliun. Dan yang baru berhasil dikumpulkan tahun lalu ada 8,1 triliun ya. Kenapa seperti itu? Karena memang undang-undangnya itu belum mewajibkan. Zakat itu belum wajib. Meskipun menurut syariah itu wajib tapi undang-undangnya masih opsional. Nah memang sudah mulai apa namun demikian ya kesadaran masyarakat untuk berzakat itu tumbuh sangat baik sekali. Karena rata pertumbuhan zakat nasional selama 5 tahun terakhir adalah 26,64 persen ketika ekonomi hanya tumbuh sedikit di atas 5 persen. Artinya pertumbuhan kesadaran masyarakat untuk berzakat itu membaik sekali. Jadi meskipun secara legal undang-undang belum ada yang bisa mengharuskan mandatory pembayaran zakat tetapi kesadaran menurut Anda di antara umat muslim Indonesia semakin bertingkat. Apa yang perlu kita paham mengenai angka yang masuk di Basnas yang disampaikan tadi di 8,1 triliun rupiah. Potensi pengumpulannya seperti apa Pak? Hingga angka 8,1 triliun ini. Oh kalau potensi pengumpulannya ya akan tumbuh terus dengan cepat ini. Ya itu seperti saya katakan kan 26,64 kan itu jauh melampaui pertumbuhan ekonomi ya. Nah sekarang ini seperti yang dianukan oleh Presiden ya. Presiden sudah memandalkan kepada Menteri Agama untuk mulai memikirkan untuk bagaimana mungkin perlu diterbitkan peraturan Presiden ya. Tentang apa zakat di lingkungan aparatur negara. Artinya Presiden ingin menjadikan aparatur negara itu sebagai contoh ya pembayaran zakat yang baik. Nah zakat itu kan ada ya kalau di bulan puasa, akhir bulan puasa yang saya paling terkenal itu ada zakat fitrah. Tapi zakat fitrah itu kecil sekali ya. Yang besar itu adalah zakat mal. Zakat mal itu ada zakat penghasilan, kemudian juga zakat atas harta yang mengendap. Macam-macam sekali bentuk zakat mal itu. Inilah yang besar itu sebetulnya. Yang potensi besar itu adalah zakat mal. Di zakat mal karena zakat fitrah? Ya di bulan puasa. Zakat putrah itu kecil sekali. Sifatnya momentum saja ya Pak ya? Momentum sekali dan kan hanya 40 ribu per kepala menurut peraturan Menteri Agama. Itu kecil itu ya. Ini tadi juga sempat kita bahas sebelum talk show Pak mengenai bezaran zakat fitrah yang akhirnya ditetapkan di 40 ribu per orang. Ini angkanya untuk tahun 2019. 2019. Ya kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin sebenarnya dibalik penetapan besaran zakat fitrah. Ya kurang lebih sebesar itu karena inflasi kan hanya rendah sekali inflasi di Indonesia. Akhirnya sekitar 3 persen ya. 3,2 persen ya. Gak banyak berubah itu mengenai zakat fitrah. Dan mekanismenya dari Basnas ini nanti uang ini akan dibelikan beras. Berasnya pun dari para petani binaan Basnas. Basnas betul. Jadi dengan apa? Membina petani kemudian dibeli. Ya kan kemudian disalurkan. Dan banyak yang kita salurkan melalui Masjid Istiqlal. Ya. Jadi ada pemberdayaan juga di sana ya. Terima kasih telah menonton.